Halo semua apa kabar Kembali lagi dengan saya dokter Hario Bagus Hurawan Kali ini saya mau sedikit bersantai dulu bersama teman saya Kita kenalan dulu Kenali dulu dong Perkenalkan nama saya Fajar Perwakilan dari manajemen Atmosphere Cafe yang berada di Panonga Oh di Panonga Oke jadi kenapa saya ngajar beliau Pertama ini kedai kopi ada di Kabupaten Ya tapi kalau nanti lihat di ada di subjekan video-video setelah ini Ini tempatnya lu luas banget nih Ngeledek banget gitu loh Tentang-tentang di Kabupaten lu bikin tempat luas banget nih Coba ini Ini berarti lu founder nya ya? Bukan kebetulan saya hanya manajer lokal Oh hanya manajer lokal Oke Nah terus untuk konsep seperti ini Dari yang si penyalahan atau dari kamu seratu manajemen ya? Kebetulan pada saat ini dimulai di awal Kita pakai jasa konsultan Ada ya? Ada Jasa konsultan buat kopi itu? Ada Ada Kebetulan kita pakai jasa konsultan Dan beliau lah ya Memutuskan akhirnya untuk konsepnya seperti ini Oke Jadi Lu dikasih kepercayaan untuk menjalankan Bisnis yang Kalau menurut gue ya dengan lahan yang sebesar ini ya? Oke Jadi fasilitas yang disini apa? Kebetulan kita punya spot untuk private room Itu bisa untuk meeting Private room itu gimana? Buat meeting karoke atau? Untuk karoke sejauh ini belum bisa Oh buat meeting Meeting Yes Kurang lebih 20 orang Kurang lebih 20 orang bisa 20 orang Iya Mantap Untuk Area customer nya kebetulan kita punya lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Dan area tamah Oke Selama ini yang jadi underline lo ini apa sih? Maksudnya bentuk menu kopinya itu Ini apa nih? Itu kebetulan es kopi susu kampung Itu salah satu jadwal di kita juga Es susu kampung Es kopi susu kampung Es kopi susu kampung Oh ini kayak gula arene gitu ya? Iya basicnya gula arene Cuma yang gue salut Mesen kayaknya baru berapa menit atau udah dateng aja? Iya Ini lu buat dari awal apa udah lu stokin di kulkas? Enggak Karena dorah pesat lu ambil Enggak Kebetulan kita disini memang ngejar surfing time Kita Standar Pelayanan kita Standar penyajian kita itu untuk minuman 5 menit paling tidak 3 menit Eh biar lebih santai Provo aja Provo dok ya Ini karena Bukan Bukan Materinya ini bukan medis Jadi Boleh lah ya Provo dok Sebatang lah ya Sebatang Wih Mana lagi punya gua? Sebatang Oke Selain ini apa? Kalau yang ini kan yang campurannya Apa sih istilahnya? Kalau yang Kopi Murni Anda sendiri apa? Ada apa? Kita ada manual brew juga Ada Americano Ada Americano itu yang Robusta itu ya? Kita kebetulan pakenya Cool Arabica Oh jadi semua Arabica? Ada yang suka Robusta? Iya Kebetulan kita pakenya Cool Arabica Kalau saya sih berbagi ya Gak tau sih Karena mungkin rasa pahitnya tuh dapet banget Saya sih di Robusta Kalau di Arabica Kurang dapet Tapi cuma semua Selera Iya Selera Oke Ini Ada jual makanan juga? Makanan kita ada Apaan? Salah satu best sellernya itu ada Nasi goreng atmosfer Nasi goreng kampung Iga juga kita ada Berarti Harusnya kita datang ke sing langit Harus Iya Karena nih Shootingnya ini pas Abis buka puasa Iya Abis kenyang itu Dengerin makanan Kayaknya makin kenyang lagi Tapi Ntar kita Balik lagi ke sini Oh iya Ini gue mau nanya Yang mungkin Gak tau ya Orang beberapa nanya apa belum Kenapa Lo milih terjun Di bidang ini Artinya di bidang Perkopia Kan Ya di masa pandemi ini kan Yang namanya usaha gak Bidang kopi aja Iya Betul Tapi kenapa lo milih Bidang kopi ini Kebetulan untuk gue pribadi om Memang terjun ke industri kopi ini bukan hanya pada saat pandemi Kebetulan saya memulainya itu dari sebelum pandemi Sebelum pandemi Yes Oke Kebetulan memang Basic saya awalnya memang membuka kopi kopi Awalnya ya Di dunia pelayanan lah Akhirnya saya rasa Di industri ini ya Sama aja Gak pernah lo nyobain sebelumnya lo bisnis apa misalnya Bisnis Garment lah Jual-jual baju Tas atau apa Gak pernah Gak pernah kepikiran Gak pernah kepikiran Dan belum pernah dicoba juga Gak pernah dicoba juga Berarti nih Yang kepikiran adalah ini Dan yang mau lo coba adalah ini Yes Terus seberapa besar keyakinan lo ini Besar banget Terhadap bisnis ini Besar banget Nah kenapa? Saya rasa Bisa kita lihat dari anak muda jaman setara kan dengan nongkrong juga ya Oke Anda lihat di belakang tuh Yes Banyak nongkrong Saya rasa sih Industri ini Kalau misalkan kita bisa explore lo di dalam Dan kita tahu mati kita di mana Saya rasa ya Bisa terus Bisa bertahan Ini kalau kita berandai-andai Kira-kira sampai berapa tahun ke depan ya Bisnis ini akan bertahan ya Karena Ini bukan melemahkan semangat Tapi mungkin ini juga akan menjadi motivasi buat hajar juga Kan Ibaratnya ini kopi memang digemari oleh alayak masyarakat umum Yes Sementara Bisnis kopi ini juga semakin berkembang Ownernya kan Udah banyak yang buka sana sini Ya betul Di sekitar kamu aja mungkin radius-radius 500 meter udah ada berapa? Kurang lebih 10 Nah apa yang membuat kamu yakin bahwa bisnis ini akan lebih bertahan daripada 10 kompetitor kamu itu? Kalau kita di sini kebetulan enggak cuma mengandalkan kopi ya Kebetulan kita juga memiliki restor Karena ya Kalau kita cuma bisa Kalau kita cuma mengandalkan kopi Saya rasa agak susah juga untuk buatan kan Kalau enggak mau kita harus explore yang lainnya Ini yang saya mau bilang juga ya Mungkin kamu setuju apa enggak Semua orang butuh makan tapi tidak semua orang butuh kopi Ya setuju Betul kan? Ya Jadi memang enggak salah sih buka warung kopi itu enggak salah gitu loh Tapi kalau cuma mengandalkan Dari kopinya dengan idealis kita sebagai pembuat kopi Agak susah Pengusaha kopi mungkin agak sulit kan? Karena ya itu tadi Semua orang itu tidak butuh kopi Karena Mungkin kamu tahu sendiri Orang yang datang kesini kan minuman yang dipesan belum tentu cuma kopi Lebih banyak non-kopi Apa aja? Non-kopi apa aja? Yang topsellernya lah? Apa aja? Kita disini ada Yang topsellernya 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 itu Kita disini ada hazelnut coklat Ada red velvet Ada exotic leci Ada juga L-grain milting Dia adalah api sambi Ya Apalagi ini sayangannya coklat Kalau kita bicara dari segi medis ya tentang coklat ini Coklat ini Boleh dibilang satu makanan yang diciptakan Tuhan ya Yang bisa melahirkan rasa happy Ya kan Yang bisa melahirkan rasa senang Ya kan Makanya kan kalau valentine atau apa itu kan yang dikasih coklat Ya Biar senang Biar happy Ya Gak ada orang valentine lu kasih kopi Mungkin Memang pacar lu sakit jamur Gak ada Lu kasih kopi itu dari mana misalnya kopi khas dari Sidikalang Sayang I love you dikasihnya kopi Mungkin gak mungkin dimakan? Ya Butuh effort juga kan Dia harus buat Tahu apa Ya kan Kalau pacarnya bisa Nah Ini Ini sama aja Kayak lu datang ke rumah sakit Ya Orang biasanya emang ngasih buah Kenapa sih orang ngasih buah pisang, apel, jeruk biar bisa dimakan Kalau lu valentine ngasih kopi ke pacar ini sama aja Kayak lu ngejemur orang sakit ngasihnya nanas sama pengkoang Tapi nanasnya masih ada jambulnya tuh Kan itu yang sakit mesti ngerok lagi Ngerok lagi bener Makan suku dilempar bisa Ya itu Nah itu balik lagi dah Ya kan Jadi Balik lagi seberapa besar keyakinan lu Lu yakin banget ya Ya Oke Kalau masalah Berarti Sini kalau udah kompetitor sampai 10 Berarti harusnya harganya gak terlalu mahal dong Ya kan Ya kan Gak terlalu mahal Artinya bisa dijangkau lah oleh setiap orang Ya Ini kira-kira luas berapa ya? Luas kurang lebih Jadi Satu hektar kita angkat Ya iya Luas kurang lebih Luas kurang lebih Ini apa Ini apa Emang konsepnya Kayu gini ya? Ya Kebetulan kita mix juga sih Gak semuanya kayu juga Nah Oke Terus sekarang Kita bicara masalah yang lain Nah ini gue mau tau dulu Ini berarti buka ada berapa tahun? Kita buka dari 8 Januari 2021 Berarti sudah kurang lebih Berarti Sempat melewati juga Satu tahun masa pandemi ya Kan pandemi itu dimulai dari Kuartal pertama 2020 Januari kan belum tuh Januari belum Maret atau Amrit Nah Apa yang lu lakukan Sehingga lu bisa bertahan di masa pandemi Kan sementara Lu harus bertanggung kepada Omir kan Bahwa lu memiliki penghasilan yang hukum Bisa bayar karyawan Dan sebagainya Nah yang lu lakukan apa sih Sehingga lu bisa bertahan di masa pandemi kemarin Sampai sekarang masih tetap eksis Untuk awal-awal sih memang Sulit ya untuk bertahan Akhirnya kita Di bulan Juli tahun lalu Kita mutusin untuk Stop kompresional selama Kurang lebih 2 bulan Oh sempat stop juga ya Sempat stop kita Sempat Oh ya tau sendiri Di masa itu kan agak sulit juga Terus di masa stop itu Apa ada kompensasi buat karyawan atau Kita rumahkan karyawan Di rumahkan Oke Jadi kalau dulu Baru sempat memperlakukan prosedur TKM ya Seperti apa? Dulu Sulit deh Kalau di Oh berarti enggak Maksud gue yang datang tetap bermasker Tetap sampai sekarang pun kita Untuk pelayanan Diwajibkan memakai masker Yang melayani atau yang Kita mengantarkan makanan minuman Kita menyediakan protokol kesehatannya juga Salah satunya Hensitizer Dan kita pasti jaga tempatnya Mau tanya dok Kalau dari sisi Kesehatan nih Kira-kira menurut dokter Apa sih yang harus kita lakui di era Secara Entah dari protokol ya Ini sebenarnya balik lagi ke pembahasan awal Sekarang dulu kan tahun lalu Virus Delta Sekarang ada virus Omikron Dan katanya lagi ada Delta Mikron Atau Del Mikron Jadi kalau penularannya itu kan Sebenarnya lewat Virus Virus itu keluar dari Drog 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 Itu bulir-bulir Liur Yang ada Jadi memang sih Kalau kita mengomongin Kesehatan secara Umum Itu yang paling pertama Sebenarnya adalah Indari tangan kita ini Dari kontak fisik Baik meja Kursi Bersetuhan dengan yang lain Karena ada kemungkinan Droplet itu Masih ada di situ Dan belum mati Virusnya Nah itulah Sebabnya kenapa kita diharuskan Untuk selalu Mencuci tangan Minimal Kalau sekarang kan Terunnya udah berubah lagi Bahkan Kalau dari penerbangan saja Terakhir saya dengar Kalau sudah 3 kali vaksin Cuman tinggal nunjukin Peduli hidungnya aja kan Berarti 3 kali Kalau yang baru 2 kali Harus pakai Antigen Kalau kamu tanya Sekarang ini Apa yang aku lakukan Di restoranmu ya Itu pertama Udah jelas Yang kamu lakukan itu Betul Jadi setiap Pelayan Atau setiap orang Yang melayani Kamu Itu harus Menggunakan Masker Dan Kalau bisa sih Saru Saru tangan Terus Harusnya juga Disediakan Satu sanitizer Di setiap Lantainya Itu buat Buat tamu Boleh Buat karyawan Kamu Apalagi Lalu yang ketiga Itu Untuk piring kotor Gelas-gelas kotor Kalau ini kan Hitungannya Gelas kotor Gelas sekali pakai Ada yang pakai Gelas keramik Ada Ya kan Model pakai Gelas keramik Itu kan Juga Kalau Kalau dulu Mungkin bisa Dikasih air Gondik Kecuk Kecuk Nah Kalau sekarang Mungkin agak Lebih Pretensif lagi Pakailah Sabun Pakai Sabun Terus Sudah gitu Ya Kebersihan Secara Umum Yang kamu Tahu Misalnya Tempat Harus Bersih Termasuk Satu Ini Saya juga Menarik Karena Di tempat Ini Ternyata Mereka Memperhatikan Kamar mandi Kamar mandi Itu Ngaruh Kalau Menurut saya Saya Lu pernah Dajarin Mama saya Kamu punya Tempat Usaha Sebagus Apapun Tapi Kalau Kamar mandimu Jelek Dorong Orang akan Ingat Itu Ngapain Datang Kesana Kamar mandinya Bau Kamar mandinya Jelek Mendingan Datang Tempat yang Biasa Atau Mungkin Yang Lebih biasa Ini Tapi Kamar mandi Baru Ini Kalau Gue Rasa Sudah Keren Tempat Keren Kamar mandinya Juga Enak Dilihat Tapi Bukan Karena Baru Juga Tapi Mungkin Kamu Sudah Bukum Pertangan Seperti Ini Nah Dan Yang Paling Penting Si Karyawannya Itu Sendiri Itu Harus Kamu Biasakan Dia Mencuci Tangan Buku Juga Jangan Panjang Panjang Nah Ini Kebetulan Saya Kan Ngajar Di Untuk Medis Pelaut Di Channel Saya Ini Kan Kita Membahas Buku IMGS IMGS Itu International Medical Guide For Sips Nah Di Dalam Buku Itu Itu Ada Satu Catatan Untuk Para Koki Koki Si 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 Kapal Kayaknya Sama Buat Kamu Di Catatan Begini Dia Bila Kapan Seorang Koki Itu Harus Didepas Tugaskan Kan Kamu Sini Kan Juga Masak Berarti Ada Koki Mungkin Disini Mungkin Namanya Bukan Koki Mungkin Ya Tukah Masak Lai Apa Itu Pertama Bila Sangkoki Mengalami Keadaan Batuk Filep Apapun Mau Batuk Filep Cuman Sekali Sekali Apalagi Sering Itu Demi Keselamatan Umat Orang Orang Disiratkan Dulu Tau Gak Rasanya Kenapa Kira 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 Batuk Batuk Bersih Lu Bayangin Dia Masak Nasi Goreng Tau 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 Bersih Berkali Kali Begitu Dicoba Rasa Nasi Goreng Tidak Pas Padahal Tidak Rema Pecin Tidak Masuk Kebayangkan Ini Perasanya Sudah Dimana Nih Tidak Satu Yang Kedua Apabila Dia Memiliki Penyakit Yang Berhubungan Dengan Vekterna Seperti Mencret Itu Bukan Di Istiratkan Dulu Kenapa Ya Otomatis Namanya Dia Mencret Ini Kedua Tangannya Pasti Berhubungan Dengan Lobang Bawah Kalau Dia Lagi Pas Jaga Kebersihan Makanan Selamat Kalau Enggak Ya Kan Nah Itu Berapa Dua Yang Ketiga Punya Penyakit Kulit Disini Ya Khususnya Di tangan Kalau Cuman Di punggung Belakang Masih Oke Sakit Kulit Nah Itu Kalau Bisa Jangan Tapi Sebenernya Saya Bukan Menyamakan Antara Disini Dengan Di Kapal Tapi Kayaknya Sih Hampir Sama Ya Sekarang Kamu Berpikir Aja Begini Tapi Punya Tukang Masak Punya Kokik Tapi Ini Bumbukan Baskor Kurang Dilihat Dilihat Ya Nah Ditambah Lagi Ada Satu Lagi Dari Sini Bumbukan Benana Ditutup Pake Tangan Panjang Yang Sakit Dia Itu Berarti Kalau Dibilang Bos Sakit Itu Berarti Udah Paran Istirahatkan Dulu Jadi Yang Batuk Dilek Punya Penyakit Diare Sakit Kulit Dari Mulai Yang Alerti Sampai Yang Bernanah Pada Tangannya Itu Di Istirahatkan Terlebih Dahulu Sampai Bener-bener Dia Nanti Semu Fit Masuk Lagi Itu Kira-kira Kalau Dari Seki Medis Ya Mungkin Itu Yang Bisa Di Komomen Terima kasih Informasinya Sama-sama Ngomong-ngomong Ketiga Berapa? Selama Ramadan Kita Tutup Jumat Selama Ramadan Kalau Ramadhan Kalau Tidak Ramadhan Kemungkinan Habis Lebaran Ini Kita Tetap Di Jam 11 Malam Luas Kayak Begini Meja Disingkirin Semua Buat Laki Bisa Bisa Setengah Mati Ini Lumayan Puk 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 Pat Tengah Gua Buat Main Putsal Gak Bisa Ya Sudah Berapa Menit? Hampir 15 Menit Sudah Cunggu ya? Oke Oke Kalau Nanti Kita Teruskan Lagi Karena Gua Belum Ncobain Makanan Gua Tengah 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 Oke Thank you Sampai Disini Semoga Sukses Sama Udah Berkeluarga? Belum Oh Belum Cepat lah Banyak Belakang Waduh Oke Semuanya Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Kemudian Hari Di Edisi Yang Seperti Ini Bruce Assalamualaikum Warahmatologi 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 Al Eh Lu tau gak Bukul Nama Bukul Itu Bukan mereka Bukan Apa Lu Enso Semuanya Pukul Bukul Oh Yang Ngarang 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 Pikir Baik Baik Baik